Jadi kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan dari kawan-kawan atau mungkin banyak diantara teman-teman yang lagi melakukan budidaya ikan nila dengan sistem biovlog Itu menanyakan apakah air kolam biovlog atau bekas air kolam biovlog seperti ini bisa kita gunakan kembali untuk budidaya selanjutnya Terus kalau mau kita gunain seperti apa caranya Halo kawan-kawan, jumpa kemarin di channel vlog Bang Dulo Channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Saya masih ditemani dua cewek hitam dan manis Hei, kau kemana? Dua cewek hitam dan manis ini, satu hitam, satu lagi manis, cewek hitam dan manis Jadi kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan dari kawan-kawan atau mungkin banyak diantara teman-teman yang lagi melakukan budidaya ikan nila dengan sistem biovlog Itu menanyakan apakah air kolam biovlog atau bekas air kolam biovlog seperti ini bisa kita gunakan kembali untuk budidaya selanjutnya Terus kalau mau kita gunakan seperti apa caranya Nah, kebetulan ini kita mau sortir kolamnya Ini akan kita sortir Karena kebetulan ini biovlog polikultur ya, biovlog polikultur itu biovlog yang didalamnya terdiri dari dua jenis ikan ya, ada ikan nila terus ada ikan emas Perbandingannya itu kurang lebih sekitar satu dibanding empat Jadi kalau satu ekor ikan nila, eh satu ekor ikan emas itu ada empat ekor ikan nila Jadi ini berjalan, jadi rencana ini mau saya sortir Terus ikan emasnya itu saya pindahkan ke kolam yang baru panen kemarin Yang ini Nanti kita pindahkan kemari ikan emas dan ikan emas yang besar Dengan jumlah sekitar 700 sampai 800 ekor ya Nah, kawan-kawan bisa lihat ini airnya kita gunakan Airnya kita gunakan kembali untuk hasil sortir ikannya langsung ke kolam ini Ada beberapa tips yang harus diperhatikan ya, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kembali air kolam biovlog seperti ini Yang pertama, ketika kita sortir atau memindahkan ikan Kalau boleh, jarak antara kolam yang akan dipindah ke kolam baru itu tidak terlalu jauh, macam ini kan deket Terus itu sangat penting karena semakin jauh jaraknya tentunya nantinya itu akan semakin banyak ikan-ikan yang luka ya Terus prosesnya juga handling ketika kita sortir itu harus sedikit lebih soft Supaya ikannya terhindar dari luka-luka yang bisa nanti mengakibatkan penyakit, akibat meradang nanti ya Lukanya meradang atau lepas sisik Dia meradang nanti itu bakal susah di biovlog ya Nah, jadi supaya kita tidak karantina lagi Lanjut biovlognya seperti ini, menggunakan air yang di kolam D4 Kita pindahkan ke kolam D3 Jadi kita harus memastikan kondisi ikannya sehat Salah satu cara dan upaya kita untuk memastikan kondisi ikannya sehat itu adalah Handlingnya sedikit lembut Menggunakan jaring yang tidak kasar Terus satu lagi, kalau boleh jarak antara kolam itu tidak terlalu jauh Nah, yang perlu juga diperhatikan Sebelum kawan-kawan menggunakan air kolam biovlog ini Bekas kolam biovlog ini untuk budidaya selanjutnya Kita harus juga memastikan kualitas air kolamnya ya Salah satu diantaranya itu adalah pH Nah, kalau biasanya, kalau ikannya besar itu biasanya kan pH-nya jauh lebih ke bawah ya Atau kondisi kolamnya bersifat asam Jadi dia bisa di bawah 6,0 Nah, kalau misalnya contohnya pH-nya itu sangat down 5,8 misalnya atau 5,5 Alangkah baiknya setelah kita pindahkan, kita tambahkan kapur dolomit ya untuk mengantisipasi atau ngebuffer pH-nya semakin turun Itu untuk jaga-jaga Sekalipun kolam yang, air kolam ini Ikannya sehat-sehat ya Kolamnya nggak ada masalah, sehat-sehat Bukan berarti kita nggak nambahin kapur dolomit untuk mengantisipasi pH semakin turun Jadi nanti setelah kita pindahkan airnya, nanti kita akan aplikasi kapur dolomit Karena ini pH-nya tadi saya cek kurang lebih sekitar 5,8 Jadi kalau kita pindahkan Nanti harus kita tambahkan kapur dolomit Nah, dengan kondisi pH 5,8 pun ikan ini masih lahap makan ya Masih sehat dan tidak ada masalah dan tidak ada kematian Sisa air ini nanti Kalau D3 yang sudah penuh, kita akan pindahkan ke kolam yang sebelah sana Karena menurut saya airnya kurang bagus Jadi saya pindahkan ke situ ya Untuk mengadopsi air coklatnya Karena kebetulan kolam yang itu lebih terpapar sinar matahari Sehingga cenderung lebih hijau airnya Nah, nanti kalau kita bisa ini pindahkan ke sana sedikit Sambil menunggu air Tentunya mudah-mudahan nanti bisa berubah jadi coklat ya Nah, setelah airnya kita pindahkan ke kolam diameter 3 Ini kita mulai sortir ya Jadi nanti cara sortir yang paling gampang itu adalah Menyiapkan wadah tempat perpindahan ikannya Dari kolam ini ke kolam yang akan dipindahkan ke sana Itu kalau saya itu menggunakan 3 ember seperti ini Ini yang paling gampang yang bisa diadopsi oleh teman-teman ya Jadi air di dalam ember ini Sudah kita timbang Satu embernya ini airnya 10 kg Jadi nanti total ikan yang akan kita angkat Itu nanti akan ditimbang Terus dihitung jumlah ekornya Supaya ketahuan nanti untuk porsi pakannya ya Nah, kolam ini memang kolam yang saya coba untuk membesarkan ikan sebesar-besarnya Karena seperti sering saya sampaikan di beberapa video panen biovlog Kalau kita itu tipenya panennya itu berdasarkan permintaan tinggi ya Jadi di saat hike session disitulah kita panen Itu biasanya terjadi ketika saat lebaran dan saat menjelang tahun baru Sekarang bulan November Ada satu bulan lagi Jadi ini ikan-ikannya memang sudah disiapkan untuk dipanen nanti di akhir tahun ya Kurang lebih satu bulan Satu setengah bulan lagi lah Nah, kita lihat Usia ikan ini sudah sekitar rata-rata 6 bulan Nah, kita mau lihat sudah seberapa besar ikan-ikannya ya Ikan emasnya sebagian besar ini ada ikan emas yang sudah pindah dari kolam ke kolam Karena setiap kolam kita itu ada ikan emas ya Oke, terbukasarik ada Kita akan bagi yang 300 gram Sama yang di bawah 300 gram Oke kawan-kawan, hanya itu yang bisa disampaikan di video kita kali ini ya Semoga tipsnya bermanfaat Terus bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Banggolo Jangan lupa subscribe channelnya Aktifkan lonceng notifikasi Dan kalau misalnya kalian ingin join atau langganan Nonton video-video kifat yang ada di channel Banggolo Tinggal tekan tombol join ya Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Yeah Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath My blood boils over like Oh God, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me Dubbed Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face just to make you go take it back I lose my shit and I go crazy when I'm mad And now you can't wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back I'll take smoke, I'ma poke a hole for you, choking's overdue Come at me and you won't get any older dude, crack your hold or two Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty I know there's no turning back I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face just to make you go take it back I lose my shit and I go crazy when I'm mad And now you can't wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back 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 I know there's no turning back